Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman sekarang saya ada di Sancheser, nah ini kebetulan ada sepeda-sepeda bekas ini disini teman-teman kita coba kira-kira ada apa saja terus harganya berapa ini ini video singkat aja nanti untuk detail bisa jabri-jabrian sama mereka disini yang pertama ini ada Cannondale Cannondale M60D teman-teman nah ini ini speknya ini pake Deore XT terus ini 8 speed ini XT, ini yang menyatu, terus ini harganya 16 juta 16 juta, ini alloy ini MTB jadulan ya terus cranknya pake Deore XT triple terus FD pake Shimano XT ininya pake XT juga, Deore XT yang 8 speed ini ya teman-teman ini sudah ada ada stiker-stiker kayak gitu well setnya well setnya hubnya pake hub free hub pake XTR teman-teman hub free hub pake XTR kemudian untuk rimsnya menggunakan Mavic nah untuk bunnya dari Solby Billy bonkers ini ukuran 26 ya menggunakan ukuran 26 ini di sudah sesuai seperti ini ya untuk U-brake nya dari Deore XT juga teman-teman ini empuk berarti empuk banget ini nah dilepas di harga 12 juta eh sorry dilepas di harga 16 jutaan teman-teman ini ya untuk yang pertama untuk saddle dari WTB ini WTB roket oke next ini ada lagi nih ini apa ini ini ada Haro Beam ini kayaknya Repen ini Repen ya bro ini Repen kalau ini original ya alloy ini Repen Haro Haro Beam Haro Extreme kalau ini Beam Haro Extreme ini Single Speed Shifter nya Shifter baru ini kayaknya Altus terus handle break nya dari Dectro ini bone treacher handle bar nya stem nya udah model oversize kayak gini stem nya sebenarnya dia stem nya model bangawan kayak gitu teman-teman cuman ini udah diganti nah ini tanpa cat dia polos untuk hub free hub nya dari Shimano terus untuk band Maxis Pace ya ukuran 26 juga untuk adan-adan kita stop dulu oke guys kita lanjut ini udah selesai adannya ini hub dari Shimano ini disc brake sebenarnya tapi dipakai V-brake untuk rims nya ini pake apa dia rims nya ini keliatan gak ini kalau keliatan Araya guys rims nya Araya Maxis Pace untuk banyak ukuran 26 ini ada bidon ini bahannya kromoli kalau gak salah teman-teman mohon atau high 10 antara kromoli atau high 10 ini ada dua bidon bisa taruh sini sama sini ya di bawah nah ini single crank crank nya dari rollers ini HT belum HT tapi pake BB kotak terus chainring ukuran berapa ini ya gak jelas gak keliatan hitam soalnya nah ini 123456788 speed pake ukuran berapa 42 44 24t nah ini menggunakan altus untuk RD nya teman-teman freehub nya sama dari Shimano juga freehub nya Shimano ban maxi space juga sama oh ini ini dilepas di harga 6.500.000 ya untuk hand grip nya model ethnic kayak gini teman-teman oke saddle mtt terus untuk seat post nya alloy ini dari apa gak ada non-drain seat clamp alloy juga oke kita geser kesini sekarang ini sepeda apa ini ini alloy sepeda apa ini ya klasikan lah intinya ini bro ini sepeda apa ini bro oh winman 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 ini brandnya dari winman harga 4 juta nah dengan 4 juta itu spesifikasinya apa ripen ulang dia kabel di atas semuanya jalur kabel di atas sudah ada tanduknya hand grip GT terus brake lever serta shifter nya jadi satu simano alivio ini jadulan kabel-kabel jack wire handlebar GT juga ini oversize jadi ini menggunakan stem ukuran oversize ini alivio juga sama GT ini ada aksesoris belt nah bannya dari kenda kenda small block ukuran 26 nah ini well setnya apa ini well set non brand ini kayaknya tapi hubnya dari diore ini asli untuk v-brake atau u-brake v-brake itu ini ripen sudah ada apa namanya dikasih bottle cage dari paza saddle nya ini saddle city teman teman ini saddle city yang dikasih ini alloy terus seat clamp nya alloy kayaknya bawaan juga ini kabel-kabel jack wire tadi kita pindah ke ini FD FD dari simano terus crank nya ini dari apa original back component simano juga simano simano non-series sini triple terus kita geser ban belakang dari kenda small block juga ukuran 26 ini sprocket nya mega ring mega range terus 8 speed dari altus untuk RD nya altus teman teman ini free hub nya sama seperti depan menggunakan diore juga ini harganya sekali lagi dibanderol di harga 4 juta ini nego kan ya harganya nego ini teman teman mayoritas disini harganya nego nah yang terakhir yang dijual ini ada federal sudah ada apa federal federal nya tipenya apa ngetahu ini tipe apa sih pakai custom ini ini list pasti sitiket ya sitiket bener ya sitiket list pasti repaint ini yang pertama hand grip dari fury ori terus untuk handle brake brake set dari simano mt200 berarti ini custom disc brake ininya diore ini yang 10 speed m6000 ini ini juga m6000 sama mt200 disc brake handlebar nya ini pakai raze ini kalau masalah pakai raze kan bener kan oke pakai raze handlebar nya terus stem nya dari uno ini ya teman teman BB eh apa namanya headset nya masih kotak masih itu cuma pakai adaptor eh bukan adaptor spacer biar gak keliatan jadi lebih rapi sudah mendapatkan aksesoris front rack ini rak basket lah ya rak basket teman teman ini terus kita ke well set ban dulu ban dari kenda seri nya non brand ini non non series kayaknya kenda non series terus hub nya ini apa ini hub nya masih belum bearing tapi masih pelor untuk ininya ini dari avid ini daripada aku salah ini avid kayaknya kayaknya si avid bentuk-bentuknya si avid gak keliatan teman teman untuk kaliper tentu dari mt200 ini custom ya disc brake teman teman tak geser kesini ini steel bukan chromoly dia sudah mendapatkan aksesoris frame back juga saddle dari instinct seatpost FLKR ada aksesoris ini scotlet eh scotlet apa yang misalnya model quick release untuk seatpost nya kita geser ada bidon dikasih bidon juga nah untuk fd nya menggunakan niseko crank nya dari diore ini seri apa ya ini ya seri m6000 ini double ukurannya 3626 nah untuk pedal dari stramer bearing ini sudah bukaan dibuka ini apa emang bukaan bukaan ini oke rantai-rantai dari si eh simanoin teman teman oke ya terus ban belakang sama depan kenda non-series terus hub nya oh ini teman teman hub nya free hub dan hub itu dari nook head teman teman untuk rotor dari avid kaliper dari mt200 nih jalur kabel seperti ini ini tempelan ini juga tempelan nah sprocketnya dari apa ini oh sprocketnya diore 1142 ini mestinya kalau diore ini diore 1142 nah ini diore m6000 untuk rd nya jadi 10 speed ya ini dilepas berapa ya kita cek teman teman kira-kira dilepas di harga berapa ini federal si tiket 6 juta 10 speed hidrolik mt200 6 jutaan ini sih ganteng sih termasuk ya murah juga 6 juta nanti tinggal di adjust yang ini gak ada i-LED untuk main di itu apa namanya i-LED untuk masang apa namanya puncengen belakang itu loh ininya dia belum anting ya jadi ada penambahan disini adaptor untuk masang rd nya teman teman oke kira-kira seperti itu nah kalau yang ini ada eh cargo bag ini cargo bag milik owner nya sanceser dari track teman teman luar biasa ini dari track ternyata ini gak dijual ya kalau nanti ada yang minat dibikinkan video monggo saddle nya bantrager ini bisa dia bisa dibuka ini teman dibuka jadi kayak pijakan kayak gitu ini ini juga ini custom katanya kalau yang ini pernah dibawa ke bengkel main ini gak dijual kalau yang ini ini custom ini gak pernah dipakai juga ini kayaknya udah lama gak dipakai makanya buluk atau dipakai oh dipakai tapi hujan-hujan terus gak dicuci sayang sekali sayang sekali nih oke kira-kira kayak gitu ini satu dua tiga ini empat itu bekas semuanya dan harganya yang seperti yang tercantum tadi teman teman kalau untuk lebih detail silahkan aja nanti silahkan DM ke IG nya sanceser teman teman biar enak biar lebih detail harganya terus kira-kira kalau mau nego-nego ya monggo langsung kesini aja lokasinya lokasinya itu dimana ya ntar tak kasih deh alamatnya teman teman yuk kira-kira gitu aja terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh